Intro Dengan latar belakang pendidikan peserta didik yang bermacam-macam pada pembelajaran bahasa Arab, guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat Dalam hal ini, guru akan menggunakan metode Al-Intiqo'iyah Metode ini menekankan pembelajaran pada kemampuan mendengar, menulis, membaca, dan berbicara Untuk pembelajaran kali ini, terkait pembelajaran kemampuan Kiro'ah saya akan padukan dengan metode pembelajaran Kua'id Watarjamah Metode ini atau model pembelajaran bahasa Arab yang menekankan aspek penerjemah teks pembelajaran berbahasa Arab ke dalam teks bahasa siswa dengan cara penekanan pada aspek gramatika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Jadi untuk hari ini, kita akan belajar bahasa Arab yakni tentang al-ryabhana yakni olahraga Hari ini maharug kita tentang bacaan al-kiro'ah Nah nanti modelnya kita akan mempelajari lewat video pembelajaran yang akan tayang di TV Kemudian nanti modelnya kalian mencatat apa yang ada di dalam tayang tersebut Catat terjemahannya, terjemahan bahasa Indonesia Kemudian nanti setelah kalian mengetahui terjemahan bahasa Indonesia Kemudian kalian belajar untuk menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Arab Fahim Tuna Fahim Tuna Nah setelah kalian nanti melihat tayangan apa yang ada di dalam TV Nanti coba kalian catatkan terjemahannya di dalam selembar kepas ini Terjemahannya di dalam video selanjutnya Setelah kalian mendengarkan apa yang ada di dalam TV tadi, sudahkah kalian dapat terjemahannya? Terjemahannya? Terjemahannya di dalam video selanjutnya 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 Iyabotu dan olahraga Kesejahteraan korea Kesejahteraan kesejahteraan Mereka harus sejati Wari Iyabotu dan olahraga Namun ini ada dua macam Wapada Nastami'u Alhiwar atau Alkira'ah Min Atilfas Yakni Narjim Ilalubatil Indonesia Tumma ilalubatil Arabiya Al-an Al-imtihan Fih hadihil kitabah Yakni LKS Soal Min ikra'at jumlah Tumma'da khatak Au sahih Baik Soal Al-awal Takwi'atut tafkir Wattarkis min fawai Diriadah Sohih au khatak Sohih Ashani' Min fawai'dil riadah Takwi'atil mana'atil badaniya Fata ca'alu al-riadhi Qariban min al-amrad Sohih al khatak 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 ya Sohih khatak Atalis Al-furusi'ah Wa'ar-rimayah Wa'asibaha Min al-riadah Kerja'atil jamah ya Sayyidah Al-furusi'ah Saya merusak Fih hadihil Dars Fih hadihil yaum Yakni' Na'arifu'an Riyadah Hiyya Al-riadah Hiyya An-nasyatul An-nasyatul Badaniya Al-mustamirru Awil haroka Al-badaniya Mustamirrah Ditahsiri Sihah Tuhmah Kam An-wa'u'l-riadah Nau'ani Sohih Nau'ani Mada? Ariadah Al-riadah Al-fadyah Al-riadah Al-jama'ayah Tuhmah Utkur Fawah Itu Al-riadah Utkur Wahid Fawah Itu Al-riadah Takwi'atul Mana'atil Badaniya Aw Al-ib'ad Anil Amrod Setelah kita mempelajari Bacaan atau Kiro'ah Pada hari ini Yakni tentang Ariadah Besok Kita akan mempelajari Tentang Wa'idun Lubah Yakni Tentang La'ad dan Man'ud Nah sebelum Pembelajaran ini Kita akhiri Saya harapkan Kalian Mempelajari Terlebih dahulu Tentang Na'ad dan Man'ud Ya Bisa dimengerti Nggak ya Ya Baik Untuk Pembelajaran hari ini Kita akhiri Nakhtatin Pikiratil Hamdallah Alhamdulillah Diokfir Alamin Akhiran Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh